Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, melakukan kunjungan kerjanya ke Manado, Sulawesi Utara pada selasa siang. Dalam kunjungan kerja tersebut, Terawan menyambangi beberapa tempat seperti RSUP Kando dan juga Universitas Samratulangi Manado. Saat mengunjungi Universitas Samratulangi Manado, Terawan menyalurkan insentif bagi dokter residen yang juga turut terlibat dalam penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara. Terawan menyebut insentif bagi seluruh PPDS ini terwujud berkat koordinasi antara pemerintah dengan Komisi 9 DPR RI sebagai bentuk mewujudkan aspirasi dari masyarakat. Kami di pusat selalu mendengar apa yang diperlukan, apa yang diinginkan, namun semua memang negara punya cara dan negara punya tata. Di situlah proses berlangsung di mana kami komunikasikan juga dengan para wakil rakyat dari Komisi 9, kami bersama-sama untuk mengkomunikasikan sehingga terwujudlah insentif untuk seluruh PPDS dari Bapak Presiden. Yaakob Pajan, salah satu PPDS Jadi kalau tadi disebutkan 489 yang arti, semuanya terdapat. Jadi kalau tadi junggu dari yang membawa acara itu adalah yang terdapat, semua terdapat, jadi PPDS semuanya. Sementara itu Yaakob Pajan, salah satu PPDS, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah yang menurutnya telah mewujudkan aspirasi dari seluruh PPDS. Kementerian Kesehatan, semua ini tidak luput dari kerjasama yang baik, dari teman-teman residen seluruhnya, rekan-rekan media juga, dan juga yang sangat-sangat membantu untuk komunikasi ke pusat itu dari tim mitigasi pengurus besar IDI melalui tim bantuan residen yang dibentuk, itu banyak membantu untuk komunikasi kami di pusat, karena kami dari daerah dibantu ke pusat melalui mereka. Sehingga sampai saat ini Kementerian Kesehatan dalam hal ini Bapak Menteri Kesehatan dengan DPR RI melalui Komisi 9 bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kami sebagai residen. Terawan mengharapkan bantuan insentif yang disalurkan dapat meringankan beban dari PPDS. Nantinya sebanyak 489 PPDS akan menerima senilai 12,5 juta rupiah per bulan dalam kurun waktu 6 bulan atau sebesar 75 juta rupiah secara keseluruhan.